Intro Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian Tentang berita terupdate seputar Chelsea Yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan So pastikan tonton sampai selesai ya Blues Perbandingan tiga kandidat back kiri Chelsea Seperti yang kita ketahui, Frank Lampard sedang mencoba mendatangkan back kiri di pasar transfer musim panas ini Baik Marcos Alonso dan Emerson Palmieri, keduanya dianggap kurang memadai untuk tim Pertanyaannya adalah, siapa yang paling memungkinkan untuk didatangkan The Blues? Berikut ini beberapa nama yang telah dikaitkan dengan Chelsea 1. Nicolás Tagliavico Back Argentina ini bergabung dengan Ayak dari Independente dengan harga hanya 4 juta pound sterling Tentu harga yang sangat murah Menurut statistik dari whoscored.com Ia memiliki akurasi umpan yang lebih baik daripada Thales maupun Chilwell Tagliavico berada di angka 85,9% Sedangkan Thales memiliki angka 79,7% dan Chilwell 78,2% Ia juga memiliki lebih banyak tembakan ke gawang yaitu sebesar 1,6 per game Bandingkan dengan Chilwell yang hanya memiliki 0,6 saja dan Thales 1,4 per game Meski begitu, pemain berusia 27 tahun tersebut bukanlah back sayap terbaik diantara mereka Ia memiliki jumlah dribble paling sedikit diantara yang lain Tentu angka-angka tersebut dipengaruhi juga oleh gaya bermain Ayak Jadi, jika Lampard menandatangani Tagliavico, dia mungkin perlu menyesuaikan harapannya Di timnas Argentina, Tagliavico juga unggul dalam aspek pertahanan permainan Ia lebih banyak melancarkan tackle yaitu sebesar 2,5 per game Sedangkan Chilwell hanya 1,6 dan Thales 1,2 per game Tagliavico juga memiliki jumlah intersepsi lebih banyak Yaitu 1,7 per game Sedangkan Chilwell berada di angka 1,1 per game Dan Thales 1,5 per game Mungkin ini sebabnya Tagliavico juga bisa bermain sebagai back tengah 2. Ben Chilwell Nama ini cukup akrab bagi para penggemar to blues Karena Chilwell menjadi target utama Chelsea Dalam statistik whoscored.com Chilwell menempati peringkat terbaik dalam beberapa kategori menarik Dia yang terbaik dalam memenangkan duel di udara Rata-ratanya mencapai 2,2 per game Sedangkan Tagliavico berada di angka 2 per game Dan Thales 1,7 per game Sementara dia juga unggul rata-rata jumlah umpan Yaitu sebesar 61,7 per game Sedangkan Tagliavico hanya memiliki rata-rata jumlah umpan 52,6 per game Dan Thales 34,6 per game Pemain berkebangsaan Inggris ini juga melakukan pelanggaran paling sedikit di antara yang lain Jadi tentu saja Chilwell memiliki catatan disiplin terbaik juga Ia hanya menerima 2 kartu kuning di musim ini Bandingkan dengan 6 untuk Tagliavico dan 5 untuk Thales Yang juga memiliki 1 kartu merah untuk namanya Chilwell adalah pemain termudia dari ketiga kandidat tadi Melihat umutnya yang masih 23 tahun Tentu dia masih bisa bertumbuh dan nilainya semakin naik 3. Alex Thales Back Porto ini sudah lama menjadi target Chelsea Melihat statistiknya Pemain berusia 27 tahun tersebut memiliki profil yang agak berbeda dengan kandidat lainnya Ia paling sedikit menggiring bola melewati lawan Yaitu sekitar 0,7 per game Sedangkan Chilwell berada di angka 1 dan Tagliavico di angka 1,5 Namun, Thales benar-benar unggul dalam mencetak gol dan asis di Liga Thales memiliki 8 gol dan 5 asis Sedangkan Tagliavico mencatatkan 3 gol, 4 asis Sementara Chilwell hanya memiliki 2 gol, 3 asis Selain itu, Thales unggul dalam jumlah K-Pass Dengan torehan rata-rata 2 per game Bandingkan dengan Chilwell yang memiliki rata-rata 1,2 per game Dan Tagliavico rata-rata 1 K-Pass per game Thales juga paling tidak direbut Dan menderita sentuhan paling sedikit berhasil per pertandingan Min 0,7 Dibandingkan dengan Chilwell 1,9 Dan Tagliavico 1 Dari ketiga kandidat tadi, siapakah yang paling realistis untuk didapatkan? Bagikan pendapatmu ya Blues Chelsea segera tawar Kai Havertz Kai Havertz tampaknya akan segera meninggalkan Bundesliga musim penas ini Karena Leverkusen telah kehilangan Kans berlaga di Liga Champions The Blues memanfaatkan situasi ini untuk membuat pergerakan kepada Kai Havertz Tim asal London Barat itu Diberitakan akan segera menggelar negosiasi dengan Bayer Leverkusen Untuk membahas transfer sang playmaker Yang akan dilakukan setelah final piala di FB Pokal Artinya, pada panggangan depan Perwakilan The Blues akan menghubungi manajemen Leverkusen Dan mulai menego transfer pemain 21 tahun tersebut Chelsea berharap tidak menemukan banyak kendala dalam negosiasi ini Sehingga sang playmaker bisa segera bergabung Sevilla ingin pinjam Kepa Ariza Balaga Sevilla tawarkan Kepa Ariza Balaga peluang jalan keluar dari Chelsea Rencananya, Los Polaganas ingin meminjam keeper Spanyol itu musim depan Diungkapkan The Sun, penjaga keuang Chelsea itu sekali lagi berada di bawah teganan Setelah ia membiarkan 3 gol West Ham United bersarang di kawang The Blues Pemain 25 tahun itu sendiri tetap ingin merumput di klub papan atas Eropa Tapi, tak akan mungkin bergabung dengan Real Madrid maupun Barcelona saat ini Karena keduanya sudah punya keeper tangguh Ia pun dikaitkan dengan Sevilla Yang saat ini bertengger di peringkat 4 La Liga Dan tengah berjuang untuk berlaga di Liga Champions musim depan Tapi, gaji Kepa yang cukup mahal 150 ribu pounds per pekan Kemungkinan akan menjadi masalah jika tim asuhan Julen Lepetegi itu ingin mendaratkan Kepa Sementara tim La Liga lainnya, Valencia juga bisa menjadi alternatif bagi Kepa Untuk tinggalkan London Barat Namun, lagi-lagi hal terkait keuangan jadi masalahnya Chelsea mungkin harus menyesuaikan kebijakan pinjaman normal mereka Untuk menyelesaikan masalah ini The Blues biasanya akan meminta klub peminjam Untuk bayarkan upah pemain mereka secara utuh Tapi, kini mereka mungkin harus tetap bayarkan sebagian gaji Kepa Sementara pemain itu membela klub lain Rose Berkeley bisa beri ruang Kai Havers Menurut laporan Mirror, West Ham United masih belum menyerah Untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Inggris tersebut Seperti diketahui sebelumnya di bursa transfer Januari The Hammers memang sempat ingin mendatangkannya Namun, tawaran yang mereka ajukan langsung ditolak oleh pihak klub Di sisi lain, Lampard baru-baru ini melempar pujian setinggi langit kepada Rose Berkeley Usai jadi pahlawan kemenangan di perempat Final FA Cup melawan Leicester City Menurut Lampard, Berkeley adalah sosok yang hebat Dan punya sikap untuk melakukan yang terbaik Dia adalah pemain yang penuh disiplin Bisa mencetak gol dan mampu bertahan dengan baik Kendati demikian, peluang untuk mendapatkan tanda tangan Rose Berkeley Sepertinya juga bukanlah hal yang mustahil Walau usaha pemain masih terikat kontrak sampai tahun 2023 Frank Lampard masih memiliki banyak pilihan pemain di lini tengah Seandainya Berkeley meninggalkan Summer Bridge musim panas ini Dia dapat menyediakan ruang bagi kedatangan Wonder Kids Bayer Leverkusen, Kai Havertz Lampard masuk nominasi penghargaan Manager of the Month Frank Lampard dinominasikan untuk penghargaan Manager of the Month Setelah tim London Barat beraksi tanpa kekelahan sepanjang bulan Juni Tetapi perhitungan ini sebenarnya tidak dimulai dari bulan Juni saja Melainkan bulan Maret sebelum pandemi juga dihitung karena masih dianggap periode yang sama Alhazio kemenangan 4-0 atas Everton di Summer Bridge juga menjadi faktor dimasukkannya Lampard dalam daftar kandidat Manager lain yang dinominasikan kali ini adalah Steve Bruce Nuno Espirito Santo Dan Ole Gunnar Solskjaer Lampard adalah satu-satunya manager yang mendapatkan poin maksimum dari yang tersedia Nominasi ini adalah yang ketiga kalinya Lampard di musim pertamanya melatih Chelsea Dia sempat memenangkan penghargaan ini pada bulan Oktober silam Penghargaan Berkley's Manager of the Month akan diumumkan Jumat 10 Juli mendatang Inter Milan Bidik Emerson Palmieri Setelah resmi merekrut Ashraf Hakimi dari Real Madrid Inter Milan dikabarkan siap mendatangkan back kiri Chelsea Emerson Palmieri Chelsea sebenarnya mendorong untuk kesepakatan permanen Namun Inter kemungkinan mengaturnya dengan status pinjaman dengan opsi pembelian Biaya transfer nanti ditaksir kurang dari 30 juta euro Emerson sendiri ingin kembali ke Italia setelah tidak mendapatkan tempat di Stomper Bridge Selain Inter, Juventus juga kabarnya tertarik untuk menandatangani mantan back AS Roma tersebut Tampaknya, baik Conte ataupun Sarri, keduanya merindukan mantan anak emasnya tersebut Inter juga mengidentifikasi alternatif lain untuk Emerson jika mereka gagal meminangnya Alternatif tersebut adalah rekan setimnya sendiri di Chelsea, yaitu Marcos Alonso Chelsea menunggu kedatangan Hakim Ziyech dan Timo Werner Kedua bintang baru The Blues resmi memulai kontrak mulai pada 1 Juli 2020 Setelah kesepakatan dengan Ajax dan RB Leipzig disepakati sebelum jendela transfer musim panas Artinya, Ziyech dan Werner diizinkan untuk berlatih bersama rekan baru mereka di Cobham Meskipun mereka tidak dapat memainkan peran apapun di sisa musim ini Namun ternyata tak satupun di antara mereka yang sudah datang ke markas latihan klub di Cobham saat ini Keduanya bahkan dikabarkan belum mendarat ke Inggris Tetapi, Frank Lampard telah mengungkapkan apa yang terjadi kepada pemain barunya tersebut Mereka belum tiba karena seluruh negara sedang karantina Klub saat ini sedang memastikan agar para pemain dapat segera melakukan perjalanan Bergerak dan mulai bekerja Jika keduanya sudah bergabung dengan anggota squad Chelsea lainnya Lampard sudah memiliki rencana latihan untuk mereka berdua Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi plus? Buat kamu yang mau request? Mau dibahasin sesuatu? Atau mau diskusi? Silahkan komen-komen di bawah ya Jangan lupa like, share, dan nonton! Stay safe everyone! Terima kasih telah menonton!